Assalamualaikum Sobat Inspira berjumpa kembali bersama saya Ajung Kurnia Putri Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda Tentunya hanya di Berita Inspira Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional ATRBPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Membuka konferensi internasional pertama tentang pendaftaran tanah ulayat di Indonesia Pendaftaran tanah ulayat menjadi perlindungan terhadap masyarakat Hukum Adat di Indonesia Dalam konferensi ini jajaran Kementerian ATRBPN akan berbagi kisah praktik terbaik Dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia Selain itu kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATRBPN Mensosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia Sehingga apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jejaran Kementerian ATRBPN Merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan reforma agraria Seperti redistribusi tanah tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat Sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih teman-teman sekalian hari ini kita berada di Bandung Provinsi Jawa Barat Untuk menghadiri secara langsung pameran atau ekstribusi masyarakat adat Dimana besok kita akan menggelar International Summit terkait dengan tanah ulayat Tanah ulayat yang tentunya ada di berbagai daerah di Indonesia Tadi ada stand-stand pameran dari berbagai provinsi atau daerah di Indonesia Dan besok sama-sama kita akan berbagi cerita saling tukar-menukar pengalaman best practices, lessons learned Tentang bagaimana kita bisa melakukan manajemen dan tentunya registrasi tanah-tanah ulayat Yang ada di berbagai penjuruh Indonesia dan juga di negara-negara ASEAN Dengan demikian masyarakat hukum adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum Atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu Langkah ini juga merupakan bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat Yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AFE melaporkan Sebanyak 700 siswa di Komplek Pendidikan Muhammadiyah Jalan Banteng Dalam, Kota Bandung Mengikuti cek kesehatan mata secara gratis kami siang tadi berikut liputannya Tampak ratusan siswa mengikuti tes kesehatan mata secara gratis di ruang kelas Komplek Pendidikan Muhammadiyah Kota Bandung Kamis siang tadi Dalam kegiatan tersebut, para siswa yang mengikuti tes kesehatan diperiksa langsung oleh dokter spesialis mata Yang akan memberikan resep obat serta diagnosis permasalahan mata mereka untuk segera ditindak lanjuti Arfi Rafni Aldia sebagai perwakilan dari Yayasan Aini mengatakan Urusan pendidikan dan kesehatan di wilayah Kota Bandung menjadi kebutuhan dasar masyarakat Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara gratis Salah satunya di ruang lingkungan pendidikan Muhammadiyah Dengan begitu diharapkan para siswa dapat mengikuti pelajaran seoptimal mungkin Tanpa ada kendala dengan penglihatan Lebih jauh Arfi menjelaskan Yayasan Aini telah berulang kali melakukan bakti sosial di lingkungan Terutama untuk cek mata secara gratis Terlebih kesehatan mata anak-anak telah mengalami pergeseran dikarenakan rutinitas menggunakan gadget Apalagi kecanduan bermain game menjadi penyebab utama menurutnya tingkat kesehatan mata anak saat ini Urusan-urusan kesehatan, pendidikan di lingkungan kota itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat Nah, hari ini di lingkup sekolah yang digina oleh Muhammadiyah Kita ingin memastikan kesehatan mata anak baik Supaya menunggikan proses pendidikan mereka Dan semangat kita untuk menghadirkan solusi itu Tidak harus sendirian Jadi ada kolaborasi Dalam kegiatan tersebut, para siswa mengikuti pemeriksaan mata dari mulai dasar hingga pemeriksaan yang mendalam Terutama untuk anak yang menghidap penyakit mata secara serius Kegiatan ini merupakan kerjasama Yayasan Aini, Perdami Jawa Barat, dan Muhammadiyah Jawa Barat Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prosedyo melaporkan Untuk menghindari terjadinya kasus getok parkir liar Dinas Perhubungan Kota Bandung akan mengevaluasi tata kelola perparkiran Kota Bandung agar lebih baik lagi Pemerintah Kota Bandung melaku akan segera mengevaluasi tata kelola perparkiran di wilayah Kota Bandung Hal tersebut dilakukan menyusul viralnya kasus getok parkir yang menimpa mahasiswa UNISBA di kawasan Taman Sari, Kota Bandung beberapa waktu lalu Dalam kejadian tersebut, seorang mahasiswa yang tengah mencari area parkir di wilayah Taman Sari Dipaksa membayar tarif sebesar Rp150.000 oleh oknum juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bandung Menanggapi hal itu, PJ Wali Kota Bandung, Bang Bang Tirto Yuliono mengatakan Pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada oknum juru parkir dengan cara memberhentikan oknum tersebut serta menyita atribut parkirnya Selanjutnya, Bang Bang mengaku akan segera mengevaluasi tata kelola perparkiran di wilayah Kota Bandung dengan lebih baik lagi Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menjadikan lahan instansi pemerintah di kawasan Kota Bandung Sebagai kantong parkir umum yang gratis pada hari Sabtu dan Minggu Tentunya Dinas Perhubungan sudah mempatahkan masalah Satu diantaranya adalah bagaimana kita bekerjasama membuat kantong-kantong parkir Contoh saja untuk di hari Sabtu dan Minggu Di hari libur itu instansi pemerintah kita halamannya bisa digunakan menjadi kantong parkir Dan tidak berbaik, satu diantaranya Kemudian juga ada beberapa yang nanti mungkin yang bisa dikerjasamakan dikolaborasikan Dengan tata kelola perparkirannya yang ideal, yang baik, legitimat Itu yang nanti akan kita lakukan Bang Bang juga menambahkan akan ada beberapa hal yang akan dikolaborasikan dengan pihak swasta Terkait tata kelola perparkiran Kota Bandung yang ideal dan lebih baik Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prasetyo melaporkan Angka penderita talasemia di Kota Bandung masih sangat tinggi Untuk itu, Talasemia Research Center atau STFI bersama Yayasan Talasemia Indonesia dan Pemkot Bandung Menggelar kegiatan edukasi dan screening talasemia Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran penyakit talasemia Untuk itu, Talasemia Research Center, STFI bersama Yayasan Talasemia Indonesia dan Pemkot Bandung Menggelar kegiatan edukasi dan screening talasemia yang bertempat di Taman Dewi Sartika, Jalan Wastu Kencana Mayoritas peserta yang datang berasal dari kalangan mahasiswa dan kaum perempuan yang belum menikah Meski tidak sedikit, peserta dari ASN Pemkot Bandung yang mengikuti proses screening atau pengambilan sampel darah Setelah dilakukan screening, para peserta diberi edukasi mengenai penyakit dan gejala yang dialami penderita talasemia Yang memang merupakan penyakit keturunan Idealnya bagi pasangan yang belum menikah, perlu dipertanyakan terlebih dahulu Apakah masing-masing dari mereka memiliki gen atau sifat bawaan talasemia sebelum berlanjut Bawa cek talasemia, ya pencegahan untuk penyakit talasemia, kita dicek Enggak, untuk yang sebelum menikah sama yang mau punya anak sih gitu, jadi biar tidak ada keturunannya nanti Ini untuk deteksi dini sih, jadi kayak untuk tidak ada pencegahan penyakit aja Pada dasarnya, gejala yang dirasakan oleh pasien talasemia mirip dengan anemia Yakni lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai Penyakit keturunan akibat kelainan sel darah merah ini dapat menyebabkan penerita harus melakukan transfusi darah sepanjang usianya Salah satu kegiatan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan ya Kegiatan edukasi dan screening talasemia ini rencananya akan terus dilakukan Untuk memutus rantai penyebaran Mengingat jumlah penderita talasemia di Indonesia saat ini mencapai 13.000 orang Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Berita Inspira melaporkan Informasi peristiwa hukum dan kriminal akan kami sajikan sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton